JASAD PEREMPUAN MUDA TANPA KEPALA Rumah kakak Indra, tersangka pembunuh keji di jalan Rondong Demang, Tenggarong, didobrak polisi. Indra, si tersangka 27 tahun, diminta mengambil senjata yang dipakai untuk memenggal Ririn Anissa, perempuan 18 tahun korbannya. Ternyata, Indra menyembunyikan sebilah mandau berdarah di lemari. Sebelumnya Indra dicangkok polisi di rumahnya di Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, 7 jam dari Tenggarong. Pengakuan Indra, si pemenggal Ririn Anissa, bikin merinding. Kepala Ririn Anissa yang sudah terpisah dari badannya masih mengeluarkan suara tertawa saat ditenteng untuk dibuang ke jurang. Kepala Ririn Anissa Tersangka Indra memenggal kepala Ririn Anissa. Kepala yang kami dalami, yakni karena korban, kasnama Ririn itu berupaya untuk menjebak pelaku. Karena memang profesi pelaku itu sebagai pengedar narkoba. Yang kedua, motif lain adalah diduga pelaku mempunyai hubungan asmara dengan penyakit. Jadi karena khawatir ketahuan oleh istri yang bersangkutan, maka pelaku nekat untuk membunuh. Pengakuan Indra soal bongkahan kepala terpenggal korbannya yang masih tertawa, bikin polisi mengirim tersangka ke RSUD AM Parikesit Tenggarong untuk diperiksa kejiwaannya. Selain itu, juga untuk uji urin dan darah. Temuan jasad perempuan muda tanpa kepala yang terapung di aliran sungai Mahakam yang melintasi desa liang ilir kota bangun Kutai Kartanegara empat hari lalu bikin gempar. Dan polisi sukses membongkar kasusnya. Tersangka Indra menebas Ririn Anissa korbannya di lokasi hauling batu bara milik PT. ABK di dusun Putak, Kutai Kartanegara. Kepala korban dibuang ke jurang. Adapun badan korban ditenggelamkan di sungai Mahakam dengan digayuti batu pemberat. Polisi sempat kesulitan karena jaga korban tanpa identitas. Demikian laporan Asli Satar dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Yang diikuti sekitar 20 ribu peserta di kebun binatang Surabaya Jawa Timur berakhir ricu. Panitia Kualahan lantaran tak menyangka jumlah peserta yang mendaftar membludak dua kali lipat. Emosi para orang tua dan guru dari peserta lomba mewarnai gambar di kebun binatang Surabaya Jawa Timur tak terbendung lagi. Oleh karena, sekitar 10 ribu anak peserta lomba tidak menerima perlakapan lomba yang semestinya. Seperti buku gambar, majalah, sampai snek yang dijanjikan. Mereka menuntut uang mereka dikembalikan. Ada pula guru yang tidak ingin dituntut wali murid. Gambar sama sekali. Sekarang uang saya saya minta. Masalahnya saya tidak enak kan sama wali murid. Ya, kiranya uang itu saya bawa, tidak saya bayarkan ke panitia. Ya kan, akhirnya tidak dikasih. Saya kan tidak enak, makanya uangnya saya kembalikan ke wali murid. Setiap peserta dikenakan tarif pendaftaran sekitar 27 ribu rupiah. Namun, pereka pelaksana dituding tak becus. Karena tak siap melayani jumlah peserta membeludak, mencapai 20 ribu peserta. Tak heran, kebun binatang Surabaya penuh sesak. Akibatnya sejumlah siswa terluka, bahkan pingsan. Sayangnya, panitia pun tidak menyiagakan tim medis atau mobil ambulans. Mas, sejauhnya kesiapan panitia seperti apa, mas? Karena karena acara seperti ini kan pasti prediksinya membeludak, mas. Tapi ternyata di sini... Kami membatasi peserta. Peserta kan batasi 10 ribu. Tapi kan ada poster pengumuman dan sepandu itu. Dan mereka tahu, mereka datang pada hari. Dari panitia saya sudah membatasi. Selain itu, akibat insiden, pengelola kebun binatang Surabaya merasa dirugikan. Panitia dituding, kurang berkomunikasi. Itu yang saya kesalkan di sini. Tidak ada koordinasi yang bagus. Karena kita berpikir I.O. seharusnya yang sudah menangani. Kalau I.O. ada yang kurang bisa balik ke kita untuk koordinasi. Ternyata saya tunggu sampai hari kemarin. Saya cek ya. Saya memang tugas luar sampai dengan hari Kamis. Tapi saya cek apa kekurangan. Apa yang mau dikoordinasikan. Itu saya cek terus. Saya dapat laporan dari staf komunikasi. Semuanya baik. Semuanya sudah diatur. Jadi saya berasumsi hari ini pun. Tidak ada masalah seperti ini. Karena... Alhasil, acara lomba mewarnai gambar dihentikan. Para orang tua peserta merasa kecewa. Hingga akhirnya memilih membawa anaknya pulang ke rumah. Demikian laporan Samsul Huda dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa aksi premanisme konvoy puluhan anggota Ormas memicu Taurang di Jalan Raya Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Dua warga terluka dan sebuah sepeda motor milik perusuh dibakar warga. Puluhan pemuda Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur berhamburan. Mengencar anggota Ormas yang melarikan diri di terowongan Jalan Basuki Rahmat. Sebuah sepeda motor yang ditinggal lari oleh salah seorang anggota Ormas langsung di bawah warga. Mobil polisi reaksi cepat, sayangnya terlambat tiba karena terjebak kemacetan. Sepeda motor yang ditawong warga pun lekas dibakar di tengah jalan. Insiden penyerangan berlangsung cepat. Saksi mata menyebutkan anggota Ormas yang tengah konvoy sepeda motor tiba-tiba menyerang seorang juru parkir yang memakai seragam Ormas lain. Saat kejadian, ibu pedagang bernama Titin ikut diserang di tengah keributan. Titin terluka di bagian tangan dan nyaris dikroyok. Banyak, mbak. Lagi jualan, 2 tahun menang. Saya karena orang pada lari-lari, saya keluar, tabrak sama orang satu. Aja tuh terentang, gak injak tangan saya. Oke, saya, tolong saya gak ikut apa-apa sama tua-apa. Saya tendang tuh orang itu. Disambit pakai helm, saya gak kena begini. Luaribadipas gini-gini. Bu, pak. Luaribadipas gini-gini. 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 Naik motor, pak. Naik motor. Polisi mengamankan banyak senjata tajam milik penyerang di lokasi. Seorang pemuda lokal, Winsa, bahkan sempat menerima sambatan culurit ketika berusaha menyelamatkan Titin. Tak lama jumlah masa beripat ganda Walau coba dihalau, warga yang tersulut emosi Lalu berbonong-bonong mengincar posko ormas penyerang Yang berdekatan dengan lokasi Seorang anggota ormas wanita yang berada di posko Segera diselamatkan petugas dari kepungan warga Konvoi ormas serupa juga berbuat ulah Di Jalan Raya Bogor, Simpang, PGC Cililitan, Keremadjati, Jakarta Timur Warga langsung menyerang konvoi Setelah salah seorang anggota ormas menyerang kernet truk Warga menyandra serta melampiaskan amarah Dengan menghancurkan sepeda motor milik anggota ormas yang ditinggalkan Lantas di lokasi segera mengambangkan sepeda motor tersebut Agar warga tidak kian anarkis 12 Juni 2015, Irjen Pol Kito Karnavian Memangkut jabatan Kapolda Metro Jaya dari pendahulunya Irjen Pol Unggung Cahyono Belum genap 2 bulan, tekadnya Membasmi aksi premanisme dan kejatan jalanan Senada dengan 10 program prioritas Kapolri Kini diuji Ya itu normal lah, saya sudah 18 tahun di Polong Metro Jaya di Reserse Dari lantan 2 saya disini Jadi saya cukup paham dengan peta-peta itu Dan saya paham apa Cukup banyak taktik-taktik Cuma mungkin perlu diperbaiki ya Yang jelas kita akan melakukan tindakan-tindakan tegas kepada mereka Tapi tindakan tegas itu tidak berarti Artinya tembak mati, bukan ya Tindakan tegas itu terukur, ada bukti Ajukan pengadilan, berikan efek cerah Masalah keamanan sangatlah krusial Apalagi terkait aksi premanisme di ibu kota negara Efek gebrakan Irjen Pol Kito Karnavian sungguh dinantinantikan Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta Pemirsa IKW asal Bantul, Teresia Sri Widodo Ditemukan tewas di pinggir pantai Tanjung Lompat, Johor, Malaysia Akhir bulan Juli lalu Jenasah yang tiba di rumah duka Sabtu sore Disambut isap tangis keluarga Jenasah almarhumah Teresia Sri Widodo Akhirnya tiba di rumah duka Desa Timbul Harjo, Sewon Bantul, Yogyakarta Sabtu sore Isap tangis Siti anak korban Menyambut jenasah ibundanya Yang meninggal akhir bulan Juli lalu Di Johor, Malaysia Siti tak menyangka pertemuan dengan ibundanya jelang lebaran bulan Juli lalu Adalah pertemuan terakhir mereka Teresia Sri Widodo berangkat ke Malaysia 14 Juli lalu Bekerja sebagai pembantu rumah tangga Namun secara ilegal Berangkat melalui jalur laut 21 Juli seminggu setelah keberangkatannya ke Malaysia Teresia ditemukan meninggal di pinggir pantai Tanjung Lompat, Johor Belum diketahui apa sebab meninggalnya Meski keberangkatannya ilegal Ahli waris tetap mendapatkan santunan dari BP3TKI Daerah Istimewa Yogyakarta Ini sebenarnya mungkin barangkali dampak dari himbuan dari gubernur Himbuan dari gubernur itu memang tidak boleh memberikan PKI informal atau PRT Itu memang himbuan Tapi akhirnya kabupaten, kota maupun di Sinagar itu tidak berani merekomendasikan Sehingga warga khususnya di Yogyakarta tidak bisa berangkat ke luar negeri Melalui jalur yang resmi khususnya pembantu rumah tangga Nah ini saya yang sebenarnya kurang begitu serg Artinya kalau menurut saya secara pribadi Baik dari BP3TKI Yogyakarta Itu sepanjang ada persyaratan yang resmi Itu justru malah saya boleh dari BP3TKI Yogyakarta seperti itu Akhirnya nanti kalau meninggal itu pertanggung jawab jelas seperti itu Jenasa Teresia dimakamkan di pemakaman keluarga Desa Timbul Harjo Kini sudah 6 TKI ilegal asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang meninggal di luar negeri Demikian laporan Santosa Suparman dari Bantul Yogyakarta Yaitu berangkatnya padahal Terima kasih